. Momentum Idul Adha atau Idul Kurban 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, menjadi waktu yang tepat untuk saling berbagi. . Pemerintah Kabupaten Ciamis pun menyalurkan hewan kurban jenis sapi kepada jurnalis Ciamis, salah satunya kepada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJT, serta Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia atau IPJ DPC Ciamis. Ada pun untuk pemotongan hewan kurban sendiri dilaksanakan di Sekretariat DPC IPJ Ciamis, dengan dihadiri oleh Ketua IJT, Ketua IPJ dan semua anggota. Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Selain melaksanakan pemotongan sapi kurban, momen tersebut pun dijadikan ajang silaturahmi sesama wartawan atau jurnalis dari IJT dan IPJ. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sedda Kabupaten Ciamis yang telah memberikan bantuan sapi untuk kita kurban. Ini kurban kali ini adalah IJT dan IPJ Kabupaten Ciamis, dan semoga similitas dan kolaborasi ini bisa berlanjut dan semakin meningkatkan. Alhamdulillah, pada hari Jumat, tanggal 13 Jirija, 2444 Jirija, kami dari Jurnalis Ciamis, di bawah organisasi IJT dan DPC IPJ Ciamis, menyelenggarakan pemotongan penyemberihan hewan sapi kurban sebanyak 1 ekor. Hewan kurban tersebut hibah dari pemerintah daya Kabupaten Ciamis yang diperlukan untuk 7 orang. 4 orang dari JTI, 3 orang dari DPC IP Kabupaten Ciamis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Kabupaten Ciamis yang telah menghubahkan satu hewan sapi kurban. Mudah-mudahan Ciamis ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi. Dan harapan kami pergiatan ini secara kontinu terus dilaksanakan di Kabupaten Ciamis agar semua rekan-rekan yang berprofesi di dunia jurnalis semua dapat melaksanakan kurban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Insanpeh Ciamis, dari IPJ dan IJTI Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat Hari Raya Indul Adha 1444 Hijriah 2023. Terima kasih kepada Pemimpin Kabupaten Ciamis yang sudah membantu. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan.